Pesona Lionel Messi terbukti sangat besar, bahkan mampu membuat supporter Bolivia terbelah. Hal itu terlihat pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bolivia dan Argentina di Stadion Hernando Siles, lapas, pada Rabu 13 September dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang telak 3-0 atas Bolivia. Tiga gol Argentina dicetak oleh Enzo Fernandes pada menit 31, Nicolas Tagliavico pada menit 42 dan Nicolas Gonzalez pada menit ke-83. Meskipun Argentina menang, para supporter Bolivia tetap memberikan dukungan kepada Messi. Hal itu terlihat dari teriakan-teriakan nama Messi yang terdengar di stadion. Messi, 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 teriak para supporter Bolivia. Teriakan tersebut terdengar bahkan saat Messi berada di bangku cadangan dan tidak bermain. Namun, Messi tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekannya di lapangan dari pinggir lapangan. Dan itu sangat terlihat jelas dari ekspresi Messi pada gol yang tercipta oleh Enzo. Messi sendiri tidak bermain dalam pertandingan tersebut karena masih dalam masa pemulihan cedera. Namun, absennya Messi tidak menghalangi Argentina untuk meraih kemenangan. Kemenangan tersebut membuat Argentina naik ke puncak klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Conmebol, menggeser Brazil yang sebelumnya berada di puncak. Angel Di Maria menjadi pahlawan Argentina dalam pertandingan tersebut. Di Maria mencetak satu gol dan memberikan asist untuk gol Tagliafico. Di Maria tampil gemilang dalam pertandingan tersebut. Ia menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pemain terbaik Argentina saat ini. Bolivia harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-50 setelah Roberto Fernandes diusir keluar lapangan karena kartu kuning ke-2. Fernandes mendapat kartu kuning pertama pada menit ke-30. Ia kemudian mendapat kartu kuning ke-2 pada menit ke-50 karena melanggar Di Maria. Kekurangan satu pemain membuat Bolivia kesulitan mengimbangi permainan Argentina. Kekurangan satu pemain tersebut.